Pemirsa Reses Tahun Sidang 2018 menghasilkan berbagai catatan diantaranya pembangunan infrastruktur khususnya di pedesaan. Laporan Reses pun akan dilaporkan ke Gebur Nur Jawa Barat untuk bahan pertimbangan dalam menyusun dan merealisasikan berbagai kebijakan pembangunan di Jawa Barat. Pemirsa Reses Tahun Sidang 2018 menghasilkan beberapa catatan terkait dengan aspirasi yang menjadi keluhan masyarakat Jawa Barat, diantaranya permasalahan pemeratan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah pedesaan. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, Ina Purwani Wisudari setelah rapat paripurna laporan Reses II masa sidang 2018 di gedung paripurna DPD Jawa Barat. Ina menambahkan permasalahan infrastruktur banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena berkaitan langsung dengan masyarakat seperti infrastruktur jalan, saluran air yang dibutuhkan oleh masyarakat terlebih yang berkaitan langsung dengan mata pencarian. Tentang bagaimana infrastruktur, karena juga persiapan nyebaran, kemudian infrastruktur bukan saja ternyata masyarakat menginginkan bukan saja di jalan-jalan arus utama, tetapi sampai dengan di pedesaan tadi banyak juga usulan yang disampaikan. Kemudian pengembangan ekonomi UMKM, kemudian tentang perekonomian tadi juga masuk ya. Sesuai dengan tata-tata DPRD nomor 118 ayat 5, laporan Reses akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk bahan pertimbangan lebih lanjut dalam menyusun dan merealisasikan berbagai kebijakan pembangunan di Jawa Barat. Humas, DPRD Provinsi, Jawa Barat melaporkan.